Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Prabowo Subianto karena baru-baru ini teman-teman Indonesia menerima hibah pesawat drone dari Amerika Serikat yang jumlahnya itu tidak sedikit teman-teman yaitu 14 unit pesawat drone pesawat tanpa awak yang dihibahkan dari Amerika Serikat ke Indonesia nah teman-teman kita lihat tentang berita bahwa Amerika Serikat ini memberikan atau menghibahkan pesawat drone ke Indonesia kita lihat teman-teman spesifikasi drone hibah Prabowo dari Amerika Serikat kita baca beritanya teman-teman sebentar Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Kemenhan baru saja menerima 14 drone Unmanaged Aerial Vehicle atau UAF berjenis Scan Eagle dari Amerika Serikat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut drone tersebut akan digunakan TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kemampuan Intelligence Survey Lens and Reconnaissance ISR Maritim guna memperkuat pertahanan negara drone ini merupakan pesawat tanpa awak Unmanaged Aerial Vehicle UAF hibah 14 drone ini memiliki nilai sebesar 28,3 juta atau sekitar 58 miliar rupiah drone scan Eagle memiliki bentang sayap 3,11 meter dengan panjang 1,55 meter hingga 1,71 meter nah itu teman-teman berita terkait Amerika Serikat yang memberikan hibahnya yaitu drones pesawat tanpa awak sebesar atau sebanyak 14 unit ini angka yang cukup besar kalau nilainya tadi adalah sebesar 58 miliar rupiah diberikan ke Indonesia dan ini adalah satu prestasi dari Prabu Subianto yang bisa menghadirkan hibah dari Amerika ke Indonesia itu satu sisi sisi yang lain teman-teman ada satu pertanyaan mengapa begitu mudah Amerika memberikan pesawat drone ke Indonesia apa ada maksud tertentu apakah ada misi tertentu Amerika memberikan drone ke Indonesia ini juga satu pertanyaan yang memerlukan satu diskusi dan satu jawaban nah teman-teman terkait dengan itu ini ada pendapat dari teman-teman netizen mengenai hibah drone ke Indonesia itu teman-teman yang pertama dari fight stupidity itu bujukan halus agar tidak beli halus dari Rusia nah ini juga ada benarnya teman-teman karena Indonesia ini punya rencana membeli Su-35 dari Rusia kalau disuplai pesawat dari Amerika Serikat dan itu hibah tentunya harapannya bisa jadi agar Indonesia membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia kemudian ada pernyataan lagi teman-teman dari Jogo Dining waktu aku yakin semua negara di dunia itu tahu tapiat Amerika walau tahu itu umpan tapi terlalu manis untuk dilewatkan ini juga menarik teman-teman jadi negara di dunia dan siapapun ini kayaknya sudah banyak tahu siapa Amerika Serikat nah itu apakah itu umpan atau apa tetapi ini terlalu manis untuk kita tolak ya kita terima saja itu kira-kira pendapat dari Jogo Dining waktu kemudian ada lagi pendapat dari Genow itu bukan hibah dimanja supaya tidak produksi drone sendiri kan sudah punya drone hibah ngapain produksi ini juga pendapat teman-teman karena Indonesia juga bisa memproduksi drone jadi kalau sudah dihibahkan jadi kalau sudah diberi dari Amerika Serikat kenapa harus produksi ini kan hibah kita tinggal pakai saja dan tidak mengeluarkan uang kalau mengeluarkan uang kan senilai 58 miliar rupiah ini cukup besar kemudian yang berikutnya teman-teman ini ada pendapat dari Nandos yang mengatakan Gono bukan itu tapi lebih tepatnya agar intelijen Amerika lebih kuat dengan begini Amerika mempunyai data dari drone yang dibahkan tersebut tentunya Amerika tidak sebodoh itu menghibahkan drone yang mempunyai nilai tinggi pasti ada chip atau alat yang disambung ke badan intelijen Amerika yang dipasangkan ke drone tersebut ini juga pendapat yang cukup lumayan dari Nandos bahwa Amerika tidak semudah itu menghibahkan drone pesawatnya ke Indonesia dia punya pemikiran bahwa dengan memberikan drone ke Indonesia nanti akan ada sesuatu yang bisa diambil dan ini semakin memperkuat Amerika Serikat lagi-lagi ini adalah satu pendapat teman-teman dari teman-teman netizen mengenai pesawat IBAH dari Amerika Serikat nah teman-teman kalau kita melihat berita ini semua sebenarnya kita juga ingat rencana Indonesia yang akan membeli pesawat SU-35 dari Rusia jadi rencana Indonesia membeli pesawat Sukhoi itu sudah lama dan ini ditentak lanjuti oleh Pak Prabowo Subianto dan kemarin Pak Prabowo ini berkunjung ke Rusia dan ditemui oleh Menhan Rusia dalam rangka untuk membahas kerjasama pertahanan Indonesia dan Rusia juga menindak lanjuti terkait pembelian SU-35 kita lihat beritanya teman-teman dari CNBC Indonesia Prabowo komentari pembelian 11 unit Sukhoi SU-35 sebesar 15,57 triliun rupiah ini teman-teman gambar Pak Prabowo dan bersalaman dengan Menhan Rusia ini cukup akrab kalau kita melihat ini dan yang menjadi pertanyaan adalah bahwa kemarin Amerika menghibahkan 14 unit pesawat drone sementara Indonesia mau membeli 11 unit SU-35 dari Rusia apakah dua negara ini menjadi sesuatu yang menarik buat Prabowo Subianto saya pikir juga menjadi sesuatu yang diperhitungkan bagi Pak Prabowo Subianto bagaimana hubungan dengan Amerika Serikat baik hubungan dengan Rusia baik kalau Amerika menghibahkan drone maka Indonesia membeli Sukhoi dari Rusia agar hubungan bilateral kedua negara menjadi baik ini adalah salah satu kecerdasan salah satu trik yang dilakukan Pak komunikasi dengan dua negara besar Amerika maupun Rusia karena dua negara ini cukup besar dan negara yang super power kemudian kita lihat berikutnya teman-teman bahwa Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnaweran Prabowo Subianto memberikan tanggapan pihak keranjutan pembelian 11 unit Sukhoi SU-35 yang akan dilakukan pemerintah menurut dia pembahasan masih terus dilakukan nah ini teman-teman yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa Pak Prabowo terus menindaklanjuti pembelian SU-35 atau pesawat tempur dari Rusia yang kualitasnya juga luar biasa nah dengan demikian kita sudah jelas teman-teman bahwa dengan melihat peran-peran dari menahan Prabowo Subianto ini cukup luar biasa dimana dua negara ini disatukan menjadi komunitas yang cukup baik antara Indonesia dan Rusia Indonesia dan Amerika ini langkah strategi Prabowo Subianto menjalin pertahanan negara menjalin komunikasi antar negara adidaya baik Amerika maupun Rusia nah bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan langkah Pak Prabowo saat ini menjalin komunikasi dengan dua negara adidaya tersebut silahkan teman-teman tulis kolom komentar karena pendapat anda bisa mencerahkan banyak masyarakat Indonesia dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton